Ibu Kota Negara IKN Nusantara bakal dilengkapi dengan tol baru. Tol ini akan menjadi salah satu akses utama ke ibu kota. Jalan tol akan dibangun menembus bawah laut. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara IKN, Dhani Sumadilaga, mengatakan tol ini akan menghubungkan sepinggan ke Ibu Kota Negara Nusantara dengan panjang 47 km. Kita juga akan segera mempersiapkan yang nantinya menjadi akses utama ke IKN itu adalah jalan tol dari Balikpapan, dari sepinggan, dari airport Balikpapan menuju Ibu Kota Negara. Panjangnya kurang lebih 47 km secara bertahap ya. Katanya kepada Detikkom, Rabu 19 Januari 2022. Tol ini akan melewati teluk Balikpapan. Tol ini akan didesain dengan dilengkapi terowongan di bawah laut. Mungkin kita sedang mendesain itu juga melewati teluk Balikpapan melalui terowongan bawah laut. Ujannya Ada beberapa pilihan untuk melewati teluk Balikpapan yakni memakai jembatan atau terowongan. Pihaknya mempertimbangkan penggunaan tunnel. Kita punya pilihan menyeberangi teluk Balikpapan bisa dengan jembatan, bisa juga dengan tunnel. Kita sedang mempertimbangkan pilihannya menggunakan imersi tunnel. Tunnel di bawah laut, terangnya. Panjang tol ini sekitar 47 km. Untuk panjang terowongannya diperkirakan 1 hingga 1,5 km. Kalau jalan tolnya 47 km, kalau panjang tunnelnya mungkin 1 sampai 1,5 km, tergantung nanti kita sedang mempelajari. Sudah banyak sedang kita pelajari referensinya dari beberapa negara sambungnya. Terima kasih telah menonton!